Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa ditanyakan ketika wawancara pekerjaan Nah mungkin bagi teman-teman hal ini sudah banyak pengalaman ya Tapi bagaimana sih cara menjawab agar kita itu bisa menjadi salah satu pertimbangan besar Untuk diterima di pekerjaan terkebut Nah oke kita langsung aja ya bicara tipsnya Yang pertama adalah pasti akan ditanyakan silahkan Anda memperkenalkan diri Nah jadi di poin pertama ini pasti teman-teman disuruh perkenalan diri Nah bagaimana tipsnya? Jadi tipsnya adalah kalian jangan langsung memperkenalkan diri yang begitu detail Jadi cukup memperkenalkan diri yang orientasinya adalah Memunculkan potensi diri ya Jadi kalian bisa menjelaskan nama Asal kalian dari mana Kemudian kalian sudah berpengalaman di bidang apa Dan saat ini kalian itu fokus untuk menekuni bidang apa juga kalian harus jelaskan Jangan lupa jelaskan juga keahlian-keahlian yang Anda miliki Nah tidak perlu dijelaskan misalnya kalian anak berapa Dari berapa bersaudara Kalian itu anaknya sifatnya seperti apa itu gak perlu ya teman-teman Jadi nanti teman-teman harus fokus aja menjelaskan cukup nama, nama panggilan Dan juga kalian sebelumnya pernah bekerja di mana dan kenapa kalian kemudian melamar pekerjaan yang ada Oke tips yang kedua Itu pasti ditanyakan Jelaskan keunggulan dan kelemahan dari diri saudara Pertanyaan ini cukup menjebak ya teman-teman Kenapa? Karena biasanya ada beberapa orang yang harus mikir Mereka itu harus punya keunggulan apa ya Terus mereka itu punya kelemahan apa juga Nah jangan sampai kalian menjawab bahwa Saya merasa bahwa saya tidak memiliki kelemahan Karena biasanya harus dimiliki dari orang lain Nah itu salah teman-teman Jadi yang harus kalian jelaskan adalah Kelebihan-kelebihan yang dapat menunjang dari pekerjaan yang kalian lamar Ya misalnya kalian melamar pekerjaan di bidang hubungan masyarakat Kalian bilang kelebihan kalian adalah di bagian public speaking Nah itu kan berarti sangat menunjang tuh Dan pasti perusahaan akan memikirkan untuk menolak saudara Nah tapi jangan pastikan bahwa kelebihan ini jangan cuma satu Tapi lebih dari satu Nah lalu bicara tentang kekurangan Kalau ditanya apa sih kekurangan saudara Kalian jangan jawab sesuatu yang misalnya Saya sangat sulit disiplin Wow itu pasti menjadi pertimbangan berat bagi perusahaan Karena disiplin itu sesuatu yang ajan Yang berhubungan dan pekerjaan Jadi sebaiknya membahaslah kekurangan-kekurangan Yang sama sekali tidak menurunkan kinerja kalian di dalam perusahaan Jadi misalnya kalian bisa menyampaikan Oh oke kelebihan saya adalah saya termasuk orang yang kurang rapi Misalnya memberaskan barang-barang Tetapi kemudian saya konsisten sekarang untuk bisa membenahi kekurangan saya Jadi jadikan kekurangan itu sebagai potensi Jadi misalnya juga kekurangan saya adalah Saya itu orangnya sering lupa Tapi kemudian untuk mengurangi Kelupaan saya terhadap sesuatu Saya biasanya tulis di note Jadi supaya nanti saya bisa ingat Nah itu dia teman-teman tipsnya ya Kemudian yang ketiga Pasti pertanyaan Kenapa Anda melamar pekerjaan Yang di posisi tersebut gitu ya Pasti misalnya contoh di bidang marketing Kenapa sih terkarik di bidang marketing Dan kenapa menyukai perusahaan itu Biasanya tim HRD paling suka Seseorang yang sudah mengetahui sebuah perusahaan Jadi untuk kalian itu pastikan Untuk sudah searching di google Bagaimana perusahaan berdiri sejarahnya Bagaimana pola kerjanya Bagaimana struktur organisasinya Bagaimana job desknya dari pekerjaan kalian Nah itu bisa menjadi jawaban yang Cukup mendapatkan nilai yang relatif tinggi Jadi jangan lupa kalau teman-teman Di suatu pekerjaan Cari tahu dulu tuh pekerjaan itu Sebenarnya membahas tentang apa Oke kemudian yang keempat Pasti ditanyakan seputar gaji Gaji berapa sih yang kalian inginkan Dari perusahaan kita Wah ini menjadi suatu pertanyaan yang cukup sulit Apabila teman-teman tidak mempersiapkan Nah job saja Seperti misalnya Saya akan mengikuti rules yang sudah ada Di perusahaan ini Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan Popok saya Dan juga bisa melibu UMR yang dipastikan Dan juga bisa mendapatkan sesuai dengan Kenderjaan yang sudah saya lakukan Nah itu adalah jawabannya Sangat bagus teman-teman Jadi jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Saya pengennya Saya tidak tahu sih Saya ikut aja sih dari perusahaan Tapi berikan pertimbangan ya Kenapa kalian mengikuti rules perusahaan Tapi kalian juga ingin di atas Dari upah menyumbung pekerja juga ya Dan juga kalian ingin Ada sebuah reward Dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian lalui Oke kemudian yang terakhir Pasti ditanyakan Apa harapan anda ke depannya Buktikan bahwa harapan anda itu Berorientasi pada semangat kerja Jadi kalau pada semangat kerja Berarti misalnya Saya akan menekuni bidang yang Saya ambil di perusahaan ini Kemudian saya juga misalnya Akan mengikuti Latihan Latihan Kemudian saya juga akan mengikuti Pengembangan skill Atau bahkan saya juga akan mengikuti Lanjut studi Itu adalah pertanyaan-pertanyaan Perusahaan inginkan adalah Kandidat yang mau terus belajar Dan punya Pendirian dan juga pemahaman yang visiabel Karena saat ini tahu kan ya Kalau misalnya Pastikan bahwa kita itu Menjadi kandidat yang Tidak hanya ingin bergerja Tapi juga ingin meningkatkan skill yang kita punya Oke teman-teman Saya rasa cukup itu saja Berkaitan dengan apa saja tip yang harus dipersiapkan Ketika akan wawancara kerja Semangat buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan Dan Jangan lupa Comment Like Dan juga subscribe di youtube channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.